Hai Hai teman-teman assalamualaikum kali ini saya memasak labu bulu dicampur baso ikan bagi kalian yang belum subscribe subscribe ya karena subscribe itu gratis subscribe ya please bahan-bahannya juga begitu mudah didapat hanya labu bulu dan baso ikan atau yibin bahasa Hongkong kiris labu bulu dan baso ikan bentuk sesuai selera ya bawang merah bawang putih dan sedikit jahe untuk bumbu hanya menggunakan saus tiram yang sudah kita campur dengan sedikit air Mari memasak pertama-tama kita goreng bawang sampai layu atau sampai harum lalu kita goreng sebentar baso ikannya biar tambah wangi jangan digoreng terlalu garing ya angkat dan sisihkan setelah itu kita masukkan labu bulu atau cikwa masukkan bumbu atau saus tiram aduk-aduk dan biarkan sampai mateng kita ungkap beberapa saat setelah diungkap beberapa saat kita cek dan oseng-oseng jika kekurangan air labunya belum matang kita tambahkan air atau kaldu ayam biar labunya bener-bener matang selamat menikmati selamat menikmati setelah labu bulu mulai matang tambahkan juga sedikit tepung maizena biar kuahnya kentah terakhir kita campurkan baso ikan tadi yang udah digoreng lalu aduk-aduk dan masakannya siap untuk dihidangkan sebagai pelengkap biar warnanya tambah cantik kita campurkan sedikit bawang daun begitu simpel bukan buat kalian yang belum subscribe sekali lagi please tolong bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan biar aku semangat buat memasak assalamualaikum terima kasih yang sudah menonton siap setelah 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 Terima kasih telah menonton